Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di kompleks pemakaman Raja-Raja Asta Tinggi Sumenap Kompleks ini sejak lama menjadi destinasi wisata yang diminati pelancong maupun peziarah saat mendatangi Sumenap, Madura Bahkan terasa kurang sempurna jika ke ujung timur Pulau Garam, Madura tanpa mendatangi Asta Tinggi Belakangan banyak masih orang yang bertanya mengenai keberadaan makam dari pahlawan nasional Raden Mas Pontowirio atau alias Pangeran Diponigoro di Asta Tinggi Berdasarkan cerita-cerita di kalangan masyarakat Sumenap, jika makam Pangeran Diponigoro berada di belakang Asta Tinggi Sudah dua kali tim mendatangi makam yang berada di belakang Asta Tinggi Sumenap Keberadaannya masih sangat terawat karena memang sudah dibangun oleh Bupati Sumenap semasa Kiai Haji Ramdan Siroj dahulu Namun ketika tim mendatangi lokasi, salah seorang warga menceritakan bahwa makam Pangeran Diponigoro berada di sebelah utara Kuba Asta Tinggi Memang di lokasi tersebut terdapat dua makam Selatannya makam yang dibangun oleh Bupati Sumenap yang diakini sebagai makam Pangeran Diponigoro Namun di sebelah utara lagi terdapat makam yang nisannya mirip dari makam seorang raja Kata warga itu diakini sebagai makam Pangeran Diponigoro Alasannya beberapa warga asal Makassar beberapa hari yang lalu mendatangi makam tersebut Dan mengukur dari Kubah Asta Tinggi ke makam tersebut Nah Asta inilah yang kemudian diakini sebagai makam dari Pangeran Diponigoro Salah satu pemerhati sejarah Sumenap mengatakan Kemungkinan besar makam dari Pangeran Diponigoro berada di Asta Tinggi Sumenap Apalagi memang terdapat beberapa keturunan dari beliau di Kabupaten Sumenap yang masih ada hingga saat ini Sil silah keraton Sumenap itu disana memang Pangeran Diponigoro disebut sebagai salah satu menantu Sultan Abdul Rahman Juga sekaligus Pangeran Diponigoro itu juga besan Sultan Abdul Rahman Salah satu Sultan Abdul Rahman itu menikah dengan putri dari Diponigoro Yang keturunannya sampai sekarang masih ada Sejarawan sudah banyak mengakui yang ada di Makassar Yang di Sumenap itu kan sebatas cerita lisan saja Jadi unsur kesejarahannya agak lemah yang di Sumenap Karena sifatnya cuma cerita tutur Cerita lisan yang kalau dikategorikan itu sejarah sebagai seni Jadi lewat lisan istrinya turun-temurun itu memang banyak bercerita bahwa Pangeran Diponigoro memang makamnya ada di sebelah utara Statinggi Kemudian bukti lain sekitar tahun 1987 memang kabarnya ditemukan sebuah batu nisan disana yang ada para sastinya Yang kalau tidak keliru tulisannya itu Selain itu pula istilah nama desa di Kasingan merupakan tempat berkholwat dari Pangeran Diponigoro Yang hingga kini namanya disebut dengan desa Kasingan Kecamatan Mending Sumenap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!